Apa itu? Ya, keterkaitan dengan ada wisata yang ada di Kampung Jawi, kayak ada Menara, ini kan sudah jelek Pak, ini bisa dibantu. Kemudian MCK, Musola, terus kemudian Joglu, yang paling utama gamelan Pak. Seksek-sek, jenengan itu jalurannya kayak banget, didadak ke Lurah, orang rambungnya pora. Ya, intinya ini ada kesempatan Pak Lurah bisa minta Pak, untuk warganya. Oke, ini tiga masalah yang hari ini, jenengan Adabi. Yang ini kan baru dua Pak. Dua, ini oke banget ya, aku mau. Ya, yang ketiga Pak. RTLH. Oh RTLH, ya. Masih diperlukan ada sekitar 50 kakak yang tentunya harus dibantu. Saya, ini Pak Wagum mau tanya. Pemberdayaannya sudah ada belum Mas? Sudah ada Pak. Kok ada apa pemberdayaannya? Kemarin ada pelatihan sulam pita, kemudian ada pemberdayaan, perkaitan dengan apa namanya, ini loh. Gwe Udeng-udeng. Ada ini apa, pakai kena yang modern dulu Pak. Pakai apa? Apa namanya ini? Hijab modern. Modern lupa Pak. Hijab. Ya Pak, sip lah. Hijab modern, ini bisa tumbuk-tumbuk nih kok, apa yang anduk. Oke. Sampai nanya tutorialnya hijab tumbuk-tumbuk mah. Iya, iya, iya. Oke. Nah sekarang, itu tadi masalah. Kalau keunggulan kelurahan ini jenangan apa? Sehingga bisa diumok ke. Wah ini Pak, terkaitan dengan Kampung Jawi. Kampung Jawi. Dengan penduduknya Kampung Jawi ini, masyarakat di wilayah RW 1, ini perekonomian semakin meningkat Pak. Hah? Perekonomiannya semakin meningkat. Apa wih? Ya, keterkaitan dengan pedagang-pedagang yang ada di sini, karena kulinernya, makanya malam hari banyak masyarakat yang datang, sehingga ekonomi ini semakin meningkat di warga kami. Semalam dapat duit berapa? Kalau perputaran rupiah, kurang lebihnya hampir 160 ribu per malam. Hah? Per warung maksud saya, per warung segitu Pak. Per warung? Nah, 160 ribu. Ayo pengguna warungnya piro, jadi semalam itu perputaran uangnya kira-kira berapa? Hampir 11 juta. Hah? 11 juta per malam. 11 juta per malam? Ya. Tenangnya, ngarang gitu. Kalau nggak percaya nanti bisa ditanyakan dengan yang punya Kampung Jawi. Yang dua nanti, yang dua. Yang di sebelah saya. Oh iya, kan jawab apa ya? Malah jawab sampai kelerut. Pintan mas? Ya. Segeng siang Mbak Genjar. Gak, gak. Pintan-pintan. Saya pengguna. Ini perputaran rupiah, tiap saban pak gelaran, wolong yutong ngantas 11 juta, Bapak. Pintan? Wolong yutong ngantas 11 juta, Bapak. Wolong nganti 11? Gak. 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 Luwih kerep sewalase apa luwih kerep wolone? Kerep wolone, Bapak. Oh, iya. Rampah, Bapak. Ya biasa. Luwih kerep sewalase apa luwih kerep wolone? Luwih kerep wolone, Bapak. Nah, yang paling laris apa? Jair rempah, Bapak. Hah? Jair rempah. Oh, jair rempah. Ini mencegah Corona ini. Oh, wow itu ya. Oke, Pak. Kalau itu mau dikembangkan, kira-kira masalahnya apa sekarang? Ya, ini terkait kalau di saat musim hujan, Bapak. Musim hujan, kita area, ya jujur aja, memang kita berkonsep alam, tapi becek, Bapak. Becek. Apaan ini yang becek? Ini musim hujan namanya becek, oke? Banyu. Ya gimana caranya, biarpun itu musim hujan, tapi enggak becek gitu, Pak. Ayo, tekan sebelah tengenmu kuih. Ayo, baliknya nang Pak Lurah. Bapak, sudah menoro, Pak. Ayo, saya baliknya nang Lurah iku. Peripun aku Pak Lurah benerah becek. Sampian jawabnya keleru, ngerti dewi, sebelah aku wali kota. Ah, kemarin sudah ada bantuan dari kawasan pemukiman. Oke. Ini sudah di kericak, Pak. Di kericak, terus moden dan pakrir, sudah-sudah dipafingisasi. Sudah? Sudah. Sudah Pak Akan? Sudah. Untuk yaitu panggungan? Ya, saya jibat cek. Yang sebagiannya nggak kesana, Pak. Oh. Ya. Yang untuk wilayah parkirnya. Eh, gue sisi. Aku tak ngelak keertemuan rumput, pak. Siap, Pak? Bapak, Sapsi ya, Pak. Alah, malah umok, diang. Tak dada kayak camat. coba sekarang yang di belakang ada gak dari ibu-ibu yang mau menyampaikan mumpung ada Pak Wali, ada DPRD, DPR RI, DPRD, oh iya iya ibu mau ke, anaknya saya pun malah gijak turun selamat siang bapak, saya dari SD Soekoroja 3 kesempatan yang telah diberikan kepada kami kami di SD Soekoroja 3 telah mendeklarasi tentang sekolah rama anak kami mohon dukungan dari bapak untuk dalam pelaksanaan sekolah rama anak itu dengan adanya surprise yang memadai untuk kenyamanan anak-anak belajar di sekolah kami ada ruang UKS yang sudah rusak mohon bantuan dari bapak untuk diperbaiki kemudian untuk mendukung mutu pendidikan di sekolah kami mohon untuk pengadaan LCD-nya bapak demikian dan dapat bapak ruang UKS bapak ruang UKS rusak terus sama LCD ya pengadaan untuk LCD-nya sudah pernah diusulkan Pak Wali Kota itu pengadaan LCD itu dengan biaya bus bisa Bapak ya sudah sudah pakai bus saja beli itu kan ya itu bertahap Bapak itu kan semoga nanti Bapak memenuhi untuk mohon bantuan dari Bapak enggak kok aku rambantu kok lo ini gini loh ini ketemu sama dia wajahnya wajah jaluan loh wajah solusinya dulu kira-kira gimana kalau gue pak saya udah cari solusi gak bisa sudah mentok kalau bisa apa-apa tak kirim sesuai esu ayo bisa berapa ini nanggarape Pak Wali loh ini kan kepala sekolah bahaya bisa ngerambungi ini eh berpon ini Pak Wali di tesnya ada Pak Wali coba ini kodong jaluan ini sini-sini ini Pak Cama terak cedol ini Pak Cama coba Pak Lurah Bunti Pak Lurah ini Pak yang disampaikan ke Pak Gub mestinya enggak karena itu wilayahnya kota semua jadi kan aku bisa menjawab ini ini pertanyaannya Pak Gub mau orang enak piro jumlah rondo yang kono itu Pak ini enggak perkataan Pak lu masalah kaya kono orang ngerti apanya masalah liane sampean gitu ya sing database itu kudusin lengkap ya terutama sing ayu ayu ini loh ini memang Pak Wali Pak Wali ini ya Pak Wali ini perhatiannya selalu asimetris anti mainstream eh jangan salah ya yang ditanyakan Pak Wali tadi yang memang mungkin memang perlu santunan ya Pak itu oke oke jadi ibu yang dari kepala sekolah usulkan ya usulkan di apa namanya Pak Wali kecuali itu kepepet kecuali nanti itu tidak bisa kalau itu memang nanti pol sudah tidak bisa saya turun tangan kita bantu oke saya titip aja putro-putro ini diajari cuci tangan oke Bapak siap ya satu lagi kalau ada yang mau nanya dari masyarakat ada warga Pak dan ibu ya 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 Assalamualaikum Bapak Gubernur viicemussalam Bu saya wakil dari PKK juga FKK Kelurahan Soekorjo oke namanya nama saya ibu Jurinah eh ibu Jurinah jurinah ok nama stok mama okay ngga pa pa gimana Ini Bapak, yang pertama kami ini kan kegiatan di kegiatan PKK juga FKK di Kelurahan Soekorjo, kami minta bantuan untuk gedung PKK juga FKK, Sekretariatan. Yang kedua, selama ini kami melaksanakan pembuatan administrasi, kami membutuhkan seperangkat komputer untuk lancar. Seperangkat alat sholat atau komputer? Keter nggak Pak? Yang ketiga? Sebagai apa, untuk memperhatikan kader PKK. Memperhatikan apa, menjaluk duit? Ya betul Bapak. Ya minta bantuannya Bapak. Jangan tahu nggak kalau ada bantuan untuk PKK 30 juta per tahun lewat Kelurahan? Tahu Bapak. Tahu tinggal apa? Kegiatan Bapak. Iya kegiatan apa? Kegiatan lainnya Bapak. Kegiatan banyak apa bebek? Eh malah guyu. Ya oke Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, Pak Lurah ini karena ada banyak tadi ya jenengan coba masukkan di musyawarah kelurahan sampaikan ke Pak Wali. Nanti biar Pak Wali memilah-milah mana yang belum bisa mana yang tidak. Tapi kalau saya lihat tadi satu sekolah gedung UKS mungkin beliau apa namanya LCD ya. LCD sama... Ceperangat alat gamelan. Apa? Gamelan. Gamelan? Iya. Atau tuh wadw... Ada boom desk nggak? Ada boom desk nggak? Belum ada ya? Belum Pak. Oke gini aja, nanti yang langsung ke masyarakat dulu yang lain dimasukkan ke usulan Musrembang. Tapi dari Pak Gubernur mau bantu sekolah itu tadi butuh LCD nanti tak bantu pribadi sama tak beliin laptop untuk PKK. Terima kasih banget. Weh sematurnuun sehat semuanya, rukun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di yang kontak ke sana nomor teleponnya Bu Kepala Sekolah sama Ibu PKK yang apa tadi namanya? Jurila Jaluan tadi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu? Ya, tadi kita sudah berinteraksi langsung begitu ya dengan kelurahan Sukorejo. Ya, Sukorejo dengan Pak Lurah, Pak Wiwoho. Anturnuan Bapak Wakil Gubernur. Oke, cuma tadi waktu ditanya berapa rondo itu Bapak, ini masing-masing daerah langsung ngecek Pak. Karena siapa tahu apa namanya tiba-tiba ditanya hal yang sama. Jadi dia langsung ngecek data gitu ya. Oke, sekarang sudah melihat salah satu inovasi begitu ya dari kota Semarang. Tapi bukan hanya kota Semarang saja yang melakukan inovasi, karena yang lainnya juga. Nah, itulah dia kali ini kita akan mendengarkan bersama inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilaksanakan. Ya, agar bisa menjadi tempat sharing begitu di sini. Yang terutamanya, utamanya adalah di penguatan SDM, penanganan kemiskinan, pengangguran ekonomi rakyat dan juga regionalism. Oke, jadi mohon kali ini saya akan persilahkan masing-masing kabupaten dan kota, Bapak Ibu Bupati dan juga wali kota begitu. Untuk bisa memaparkan fokus pada inovasi yang sudah dilakukan terkait dengan penguatan SDM, penanganan kemiskinan, pengangguran ekonomi rakyat dan juga regionalism. Dan karena waktunya tidak banyak ya, jadi mohon untuk bantuannya waktunya sekitar 7 sampai dengan 8 menit begitu ya. Untuk bisa langsung fokus kepada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sebagai tempat sharing. Yang pertama mungkin bisa langsung saja saya berikan kesempatan kepada, ini dari Kabupaten Semarang, Bupati Semarang. Wah, Bapak Dr. Haji Munjirin SPUG mungkin bisa di tempat saja Bapak, nggak apa-apa. Ya, di depan juga monggo. Ya, fokus pada inovasi yang sudah dilakukan. Mohon izin jika nanti saya memberi...